Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah SWT Dari yang terkecil sampai yang terbesar Allah SWT mengetahui yang tidak diketahui manusia Allah SWT mengetahui yang terlihat dan tak terlihat Oleh karena itu, perkara yang diputuskan olehnya adalah keputusan seadil-adilnya Tiga orang soleh telah membuktikannya Siapakah mereka? Apa yang mereka kerjakan? Sehingga harus berakhir di neraka Lalu bagaimanakah seharusnya beramal itu? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat Siapakah tiga orang yang diceritakan dalam hadis Nabi SAW? Orang-orang yang beramal belum pasti masuk syurga Dan belum tentu bebas dari neraka Tiga orang yang terlihat soleh membuktikannya Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW Yang diceritakan Abu Hurairah Hadis ini direwetkan oleh Imam Muslim, An-Nasai, Imam Ahmad, dan Bayhakim Kisah yang sama tapi dalam teks yang berbeda Juga direwetkan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Hiban, dan Al-Hakim Kisah ini pun diceritakan Abu Hurairah kepada sahabat-sahabat yang lain Abu Hurairah tinggal dikerumuni banyak orang di Madinah Beliau diminta memberitahu orang-orang mengenai sebuah hadis dari Rasulullah SAW Hadis yang diberitahukan Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah Diberitahu saat ada orang lain yang bersama mereka Saat akan menceritakan kembali, Abu Hurairah menangis Kisah yang disabdakan Nabi SAW kepada Abu Hurairah Adalah tiga orang pertama yang masuk neraka Lalu apa yang terjadi pada mereka? Pada hari kiamat, Allah akan menetapkan keputusan terhadap hamba-hambanya Satu persatu akan diadili Orang pertama yang diadili adalah orang yang mati syahid Ia mengaku, telah banyak menerima nikmat dari yang maha pemberi rezeki Allah SWT lalu bertanya kepadanya Apa yang telah kau perbuat dengan berbagai nikmat itu? Laki-laki itu menjawab Saya telah berperang karnamu, sehingga saya mati syahid Ujarnya Allah SWT pun menyangkal dan berfirman Kau telah berdusta Kau berperang agar namamu disebut manusia Sebagai orang pemberani Dan ternyata kamu telah disebut-sebut demikian Orang yang mati syahid itu pun Akhirnya diseret dan dilemparkan masuk ke neraka Orang kedua pun dipanggil Ia adalah seorang ahli agama yang alim Yang mengajarkan ilmu dan Al-Quran kepada sesama Ia pun ditanyai mengenai pemanfaatan nikmat selama hidup yang diberikan Allah kepadanya Ia pun menjawab Saya telah membaca, mempelajari, dan mengajarkannya Al-Quran karena engkau Namun lagi-lagi Allah SWT mengetahui niat sebenarnya dari hambanya Orang itu berbohong Allah SWT berfirman Kamu berdusta Kau mempelajari ilmu agar disebut sebagai orang alim Dan kau membaca Al-Quran Agar kamu disebut sebagai orang korih Akhirnya Nasib orang kedua sama dengan orang pertama sebelumnya Sama-sama diseret Dan dimasukkan ke dalam tempat terburuk Yaitu neraka Orang ketiga Yang merupakan hartawan pun dipanggil Ia dikenal memiliki banyak harta dan suka berbagi terhadap sesama Namun apakah nasibnya berbeda dengan orang-orang sebelumnya Allah SWT kembali menanyakan perihal pemanfaatan harta yang diberikan kepadanya Si hartawan itu menjawab Semua harta kekayaan yang aku punya tidak aku sukai Kecuali aku sedekah karnamu Lagi-lagi ternyata pernyataan itu dibantah oleh Allah SWT Kamu berdusta Kamu melakukan itu agar orang-orang menyebutmu orang dermawan dan murah hati Ia pun bernasib sama dengan dua orang sebelumnya Diseret malaikat ke dalam neraka Abu Hurairah lalu ditepuk bahunya oleh Rasulullah SAW dan bersabda Wahai Abu Hurairah Mereka adalah manusia pertama yang merasakan penasnya api neraka jahannam pada hari jamat nanti Hadis Riwayat Muslim Lalu bagaimana seharusnya beramal itu? Tiga orang tersebut melakukan amalan dengan pahala yang besar Namun tak berakhir di syurga Sebuah amalan diterima dengan dua syarat Syarat itu dibertahukan oleh Ibnu Katsir Beliau berkata Inilah dua landasan amal yang diterima Ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW Seseorang yang melakukan amalan dengan tujuan mendapatkan balasan di dunia Mereka akan diberi Namun di akhirat mereka tak mendapat apa-apa Hal ini ditegaskan Allah SWT di dalam Al-Quran Barang siapa yang mendaki kehidupan dunia dan perhiasannya Nah, misalnya kami berikan kepada mereka Balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat Kecuali neraka Dan lainnya pula di akhirat itu Apa yang telah mereka usahakan di dunia Dan sia-sialah Apa yang telah mereka kerjakan Al-Quran Surah Hud ayat 15 hingga 16 Nah sahabat beriman Itulah kisah tiga orang pertama yang masuk neraka Mereka melakukan amal kebaikan Namun ternyata Mereka melakukannya karena ingin dapat pengakuan dari sesama manusia Hal itulah yang membuat mereka berakhir di neraka Padahal Semua yang kita lakukan Harusnya hanya untuk Allah SWT Hal ini sesuai firmannya Katakanlah Sesungguhnya sembahyangku Ibadahku Hidupku Dan matiku Hanya untuk Allah Tuhan semesta alam Al-Quran Surah An'an ayat 162 Wallahu'alam bisawak Sahabat beriman Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini Karena sebaik-baik manusia Adalah yang paling bermanfaat bagi manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya